Selamat malam adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kanada di Cerdas Cermat Superbook. Ayo siapa yang minggu lalu udah jawab pertanyaan tentang Nehemiya? Katakan! Wah keren, keren, keren. Anda lihat lagi nih, yang kemarin ada yang jawab, oh semuanya benar. Terus langsung jawab waktu hari minggu, wah keren. Yang minggu ini juga kalian harus jawab dengan benar dan dengan cepat juga ya. Supaya dapat tambahan nilai 30. Nah sebelum Kanada kasih pertanyaan tentang kisah hari ini, Kanada mau nanya nih siapa yang udah ikutan Super Paskayu angkat tangan? Wah semuanya udah ikutan angkat tangan. Nah kalian pasti udah mempersiapkan dong apa aja yang kalian akan berikan waktu nanti nonton bareng Super Paskayu angkat. Siapa nih yang akan mempersiapkan nonton bareng Super Paskanya dalam minggu ini? Kanada mau lihat dong, ceritain dong, ceritain dong. Kanada mau tau gimana rasanya mengundang teman-teman untuk mengenal Tuhan Yesus. Kalian bisa langsung ceritain aja di DM Instagram Super Book Indonesia ya. Karena Kanada pengen tau banget cerita kalian. Oke, oke. Kanada tunggu ya ceritanya. Nah sekarang kita bahas kisah yang tadi ditonton. Siapa yang masih ingat tadi kisahnya apa? Nah betul, kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Nah tadi kan kita melihat tuh ada seseorang yang tidak berdaya. Tapi ada orang-orang yang lewat gak dibantu, gak dibantu, gak dibantu. Tapi ada yang membantu yaitu titik-titik. Nah jadi karena kalian sudah menonton kisah tentang animasi orang Samaria yang baik hati. Hari ini kan Anda akan kasih tujuh pertanyaan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Semuanya siap untuk ikutan Cerdas Cermat Super Book hari ini? Oke, ayo kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah siapa sih yang menyelamatkan orang yang terluka dalam cerita hari ini? Pasti tahu dong. Ini mah, ya di luar kepala. Oke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor dua. Nah pertanyaannya adalah ketika melihat orang yang habis dipukuli itu babak berur, siapa nih yang hanya melihatnya namun melewatinya? Hmm, hmm gitu. Siapa? Siapa yang udah melihat ada orang yang terkapar, yang babak berur, yang habis dipukuli, tapi dia cuma melihat dan melewatinya? Ayo, siapa? Siapa-siapa? Ya, pertanyaan nomor tiga. Pertanyaan nomor tiga adalah dalam perumpamaan Yesus, apa sih yang orang Samaria berikan kepada penjaga penginapan? Nah akhirnya kan dia dibawa nih ke penginapan. Apa yang diberikan oleh orang Samaria ini kepada penjaga penginapan? Ayo, apa-apa-apa? Kalau kalian dengerin kisahnya pasti tahu lah ini mah. Soalnya dikasih tahu banget di dalam cerita itu. Selanjutnya pertanyaan nomor empat. Nah pertanyaannya, pertanyaan nomor empat. Dalam perumpamaan tadi itu, orang yang dipukuli tersebut, dia itu sedang dalam perjalanan dari mana menuju ke mana? dari tetetet-tet menuju ke tetet-tet-tet itu. Oke? Pertanyaan nomor lima. Dalam perumpamaan ini, siapakah yang menjadi saudara atau sesama? Nah ada beberapa orang yang lewat. Nah di antara beberapa orang itu, siapakah yang merupakan sesama atau saudara? Sudah, sudah tahu jawabannya? Pertanyaan nomor uno. Nih, di awal animasi tadi, Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu lagi beristirahat dari perjalanan yang jauh. Karena mereka ditolak oleh orang-orang di Samaria. Nah, kemanakah tujuan Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu? Nih, kan mereka lagi istirahat tuh. Karena mereka diusir sama orang-orang Samaria. Nah, mereka itu tujuannya mau kemana sih? Kemana ya? Kemana, 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 kemana? Langsung aja dijawab pertanyaannya. Dan pertanyaan nomor tujuh yang terakhir. Apa yang kamu pelajari dari animasi hari ini? Nih, kalian bisa mengambil dari sisi yang mana, sisi yang mana bebas. Yang penting kalian ada yang kalian pelajari dan kalian tulis dari kisah hari ini. Oke, cara jawabnya gimana, Kak? Cara jawabnya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Superbook Indonesia, namanya di sini. Dan juga Facebooknya Superbook Indonesia di sini. Karena kalau yang ngirim jawabannya hari ini dan juga benar, akan mendapatkan tambahan poin sebesar 30 poin. Wah! Karena setiap hari Jumat, kita akan kasih tahu chart-nya. Siapa yang menjadi juara pertama, juara kedua, juara ketiga. Nanti di situ kelihatan tuh poin-poinnya. Kalian harus selalu nonton Superbook Indonesia setiap hari Minggu ya. Karena nanti kalau kalian nih, bisa memenangkan Cerdas Cermat hari ini, kalian akan mendapatkan surprise dari tim Superbook Indonesia lho. Wow! Aku penasaran banget sih apa sih surprise-nya. Makanya kalian harus ikutin terus Superbook Kids Club setiap hari Minggu dan langsung jawab pertanyaannya. Karena akan banyak sekali animasi-animasi yang kalian tonton dan juga nilai-nilai kekristenan yang bisa kalian ambil dan bisa kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke! Aduh deh kalau gitu, selamat menjawab pertanyaan hari ini ya. Sampai jumpa Minggu depan, karena anda pamit. Sampai jumpa di Cerdas Cermat Superbook Minggu Depan. Dadah! Teman-teman, Gizmo mau bertanya. Menurut kalian, siapa yang murah hati dalam video Superbook hari ini? Ya, orang Samaria. Dia dengan suka rela melakukan lebih dari yang dia perlukan. Meskipun tidak ada orang yang memintanya dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Dia benar-benar mengasihi sesamanya. Itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini. Ini adalah superkebenaran kita hari ini. Aku akan berbuat baik dan murah hati kepada orang lain. Ayo kita katakan dengan semangat. Sama-sama ya. Aku akan berbuat baik dan murah hati pada orang lain. Yeay! Kalian keren! Sekarang, aku untuk berbangitan. Sampai jumpa lagi di petualangan berikutnya ya. Tetap ceria, tetap berani, dan ingat, Tuhan mengasihimu. Sampai jumpa di Super Pasca. Dadah, teman-teman! Terima kasih. Tentara ber Medicine.